Perbatasan Israel-Lebanon kembali memanas pada Kamis 5 September 2024 Hal itu bermula karena Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang gudang senjata Hispuloh hingga meledak hebat Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh IDF Dalam laporannya dijelaskan bahwa jet tempurnya telah menyerang depot senjata Hispuloh di blidah Lebanon Selatan IDF juga telah merilis detik-detik jet tempurnya menjatuhkan peledak ke depot senjata Hispuloh tersebut Dalam video itu tampak ledakan besar mengguncang depot senjata Hispuloh Kobaran api tampak membumbung tinggi seiring dengan serangan IDF Serangan itu juga mengakibatkan gudang senjata runtuh seketika dan mengubur seluruh amunisi yang ada di dalamnya Dalam keterangan, unggahan itu pun dijelaskan bahwa jet tempur Israel juga menyerang wilayah Aita Al-Saab dan Yarin di Lebanon Selatan Diketahui sebelumnya serangan ke depot senjata Hispuloh itu bukan pertama kalinya dilakukan Sebelumnya pada Senin 19 Agustus 2024 lalu, IDF juga telah menyerang depot senjata Hispuloh di lembah BK hingga mengakibatkan ledakan besar Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya